Sebuah video seorang pria yang berpura-pura menjadi korban begal di Sukabumi, Jawa Barat, tersebar di media sosial. Korban mengaku di Begal dengan uang senilai 10 juta rupiah. Usut punya usut, Dede Roshadi, 35 tahun, warga kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang berprofesi sebagai tangkulak domba ini, kini harus berurusan dengan kepolisian. Polisi yang memeriksa korban begal pun mulai merasa curiga. Hingga kecurigaan polisi terbukti saat notifikasi debit pembayaran tempat karaoke muncul di ponsel milik Dede. Uang tambahan modal yang didapat dari istrinya yang sedang bekerja di luar kota, bukannya dipakai untuk tambahan modal jual-beli domba, Dede malah asik foya-foya bersama wanita idaman lain. Uang senilai 10 juta pun hanya tersisa 4,3 juta dalam satu malam. Akal bulus Dede berpura-pura tergeletak lemas di pinggir jalan dengan motor terguling. Kini Dede harus berurusan dengan kepolisian. Kronologis ataupun modus ya yang disampaikan oleh yang bersambutan, alasan karena membuat laporan palsu tersebut adalah yang bersambutan diberikan uang modal oleh istrinya yang bekerja di luar kota untuk membeli kambing sebagai istrinya usaha juga membeli kambing. Namun karena ada kegiatan lain, uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya bersama wanita idaman lainnya. Karena tidak bisa mengembalikan, akhirnya membuat laporan palsu untuk menyangkinkan istrinya tersebut. Akibat perbuatannya Dede terancam pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan kurungan penjara.